Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan yaitu kajian petang bersama Ustadz Abah Zamzam dengan tema Giroh dan tantangan terhadap Islam. Dan akan ada penampilan Robana, Padang Bulan dari Resak Kutai Barat dengan syair lagu yang pertama Padang Bulan, yang kedua Ya Ashikal Mustafa, kemudian dilanjutkan dengan tausiyah kajian petang oleh Abah Zamzam, dan kemudian dilanjutkan dengan syair lagu Nurul Kawakid, dan dilanjutkan kembali tausiyah, kemudian solawat, burdah, dan syair Gusdur. Dan baiklah kalau begitu pemirsa selamat menyaksikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 bos sarang walet moga-moga berkah buat kita semuanya baik, saya minta tanggapannya dari Pak Haji sebelum saya lanjutkan tentang gira dan tantangan terhadap Islam Pak Haji, bagaimana kehidupan masyarakat dilesak pada saat sekarang, Pak Haji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam permisa mungkin yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami serombongan datang dari kecamatan Dungan tepatnya Kubar Kutai Barat datang kesini memang pertama kepingin menggembangkan solawat ya, menggembangkan menggembangkan solawat ya selain bersilaturahmi tentunya memang untuk kehidupan keagamaan dilesak kehidupan keagamaan disana itu kayaknya masalah terutama pemuda pemuda tapi Alhamdulillah pelan-pelan dari teman-teman semua ini gak pernah rasa pusat gak pernah rasa malu gak pernah adanya rasa saling cemburu Alhamdulillah sampai sekarang biarpun jauh biarpun kayak apa hujan Alhamdulillah tetap semangat 45 oke kalau dari Pak Haji gimana Pak Haji terima kasih memang di wilayah Putai Barat khususnya di Kecamatan Bongan dan Kelurahan Jambu Makmur atau Resak Tiga Pak itu kalau kita kembali ke latar belakangnya secara mayoritas memang muslim itu disana termasuk juga dominan dominan Pak sangat dominan tetapi secara menyeluruh di Putai Barat itu kita termasuk minoritas Pak oleh karena itu latar belakang masyarakat walaupun penduduknya itu muslim tetapi untuk latar belakang kedalaman agama memang perlu diperkembangkan oleh sebab itu selama kami berupaya untuk ingin memajukan Islam ini di daerah Resak memang kendalanya cukup banyak Pak disana karena sampai saat ini juga fasilitas dari pemerintah yang secara umum berupa listrik atau mungkin air bersih dan sebagainya itu masih cukup terbatas kalau listrik memang sama sekali sampai saat ini memang belum ada oleh karena itu ini terkait juga dengan kegiatan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para para tokoh agama yang ada di wilayah kecamatan bongan dan keluraan jamu makmur pada kudusnya terima kasih pemirsa yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memprihatinkan tetapi semangat untuk berdakwah tidak akan punah sedikitpun di mana saja kita ini berpijak maka disitulah kita bertanggung jawab akan keislamannya subhanallah perjuangan yang luar biasa belum ada listrik belum ada air bersih tapi perjuangan dakwah tidak akan berhenti begitu saja malu terkadang kita yang difasilitasi oleh pemerintah yang sudah ada listriknya yang sudah ber AC yang sudah air bersih dengar adhan kata mau untuk berangkat ke masjid punya mobil punya kendaraan digunakan untuk dakwah mikir-mikir dulu sementara kalau untuk tamasa pelesiran study tour and picnic kadang mikir panjang-panjang akan berangkat memang jalan menuju surga itu berat tetapi sebenarnya dengan iman sholat dan sholawat akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa cemburu terhadap islam harus kita benar-benar tekankan sehingga mahabbah ila islam mahabbah ila dinil islam akan tetap neremboko akan tetap berkembang dengan cara gimana dengan cara menanamkan tarbiyah terkini berkembang terkini terkini menuju terkini serta terkini falahu syukru alamah falahu syukru alamah Qud habana Qud habana bin mwahib Ya kareiman Ya rahiman Qud habana 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton